Gubernur Kalbar, Kornelis, meminta maaf kepada masyarakat di Kalbar atas referendum yang diusulkannya jika Jokowi dijegal saat pelantikan. Keputusan itu langsung disampaikan kuasa hukumnya. Orang nomor satu di Kalbar ini telah melayangkan surat keputusan untuk mencabut referendumnya di Jakarta. Keputusan ini pun langsung diterima Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Intinya untuk pelantikan, jadi fokus beliau, kalau sampai pelantikan dikatakanlah terganjal, kalau itu maka ini kan menjadi landatannya bagi rakyat. Tapi setelah Ketua Anker terkilih dan dibantik, siap melantikkan politik, beliau mengatakan bahwa masalah ini ditanggap selesai. Intinya. Kornelis mengatakan, usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elit partai seolah memperlemah rakyat. Menurutnya, cara ini merupakan langkah kuno. Padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyingkapi perpolitikan, namun sebaliknya demokrasi justru menurun. Itu hanya reaksi skotanitas mengenai bingang-bingangnya politik Indonesia dan demokrasi Indonesia. Usulan tersebut baru akan diajukan jika MK menolak uji materi UUMD 3 soal pemilihan MPR-DPR tak berjalan dengan baik, dan ada masalah dalam pelantikan Jokowi-JK di MPR. Hal tersebut dinilai akan menjaga jalannya pemerintah mendatang sehingga lebih baik referendum. Agung Widorapun TV memberi tekan.